Iya baik na'udzubillahiminasyatanirajim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kalau enggak pakai mic mantap enggak usah lagi pakai mic enak enggak usah pakai mic ya Eh sampai mana tadi Oh salam banyaklah gaya bagi tongsitlah hahaha muverina Ohnya ingin saya pula sampai mana tadi apa tadi ya bercanda aja mulut pagi siang malam oke salam eh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahiluahidilqaharil azizil ghafaril mukawwirul layi ala nahar tazkiratan li'ulilqulubi walhamusat tamusiratan li zawil albabi wal i'atibar walhamdulillahi alladhi nahmaduhu nasta'inuhu nasta'gfiruhu wa na'uzubillahi min syururi afusina wa min sayi'ati a'malina mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlilhu falamudillalah wa mayyudlilhu falamudillalah nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'dah kama kalallahu ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim na'uzubillahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyatuhan nawsul mutma'innah irja'i ila rabbiki radiyatammaradiyah fadkhuli fi ibadihi wadkhuli jannati al-ayah wa kama kalan nabiyyuna muhammad ibni abdillah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannam al-hadis sadaqallahul azim ibu-ibu alhamdulillah sebelum kita mulai kajian kita kita berdoa kepada Allah semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini insyaallah Allah sehatkan badan kita Allah kuatkan jasad kita Allah tambah ruh keimanan kita Allah luaskan rezeki kita Allah kuatkan segala masalah kita Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah amin Allahumma amin semua sehat bu? Alhamdulillah selanjutnya salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lahfaz Allahumma salli ala muhammad wa ala alih muhammad ibu-ibu kajian kita hari ini adalah membahas sesuai dengan yang kita tadi ini didengarkan baik-baik karena saya jarang betul menyampaikan tentang ini tentang perbedaan hibah wasiat dan warisan ya hibah wasiat dan warisan nanti saya akan sampaikan contohnya akan saya sampaikan kasusnya tapi tentu kita tidak bisa hitung warisan per keluarga karena lain anaknya lain jumlahnya lain suaminya ganti lagi suami lain lagi warisannya maka kita cuma bahas secara umum saja tentang apa perbedaan hibah wasiat warisan nah ibu-ibu tapi sebelumnya kita review dulu tentang pelajaran kita yang lalu kemarin kita belajar oh kemarin adalah sesi tanya dan sesi jawab maka hari ini kita lanjutkan ibu-ibu tentang ini semuanya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah suara saya jelas oke jelas ya baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah kita tahu bahwa bahwa seluruh orang itu akan meninggal dalam keadaan meninggal nah permasalahannya adalah setelah meninggal apa yang dia tinggalkan kalau orang meninggal meninggalkan ilmu maka akan jadi amal jariah buat dia maka setiap orang mengamalkan ilmunya ngelir pahalanya untuk dia kalau yang selama hidup dia punya harta banyak lalu kemudian harta itu dia sedekah jariahkan kepada orang lain dia waqafkan untuk orang lain dia bangun masjid dia bangun rumah Allah maka apa kata Allah siapa yang membangun rumah Allah Allah akan buatkan untuknya rumah di syurga jadi saya sering sampaikan sebelum masuk ke tema kita masuk syurga itu ada tiga cara ada tiga tiket ada tiga pintu silahkan mau masuk pintu yang mana yang pertama adalah masuk syurga karena ibadah ibadah banyak-banyak bu sholat tunggang tunggi puasa sunnah sholat sunnah jangan keluar-keluar rumah jangan nyakitin orang jangan banyak keluar kecuali mau amalah masuk syurga itu bu karena kita bisa masuk syurga karena ibadah kita yang kedua kita bisa masuk syurga dengan ilmu kita untuk ilmu banyak-banyak dari ustaz-ustajahnya sampaikan ke orang amalkan sampaikan ke orang amalkan sampaikan ke orang amalkan selama orang mengamalkan ilmu itu maka kita dapat pahala makanya adakah ucapan yang paling mulia di hadapan Allah selain ucapan paling mulia adalah ucapan orang-orang yang selalu mengajak orang lain kepada bayi dan melarang orang lain kepada buruk gak punya modal cuma punya ilmu boleh masuk syurga dengan ilmu maka tuntut ilmu banyak-banyak untuk menyampaikan ilmu tidak harus jadi ustazah tidak harus jadi ustaz boleh jadi pribadi sampaikan kepada anak ke tetangga ajak mereka mengaji cukup sekarang fenomena banyak yang ngomong oh ustaz itu sekolahnya dimana oh ustaz itu aja gak tamat pesantren kok bisa jadi ustazah gak ada ceritanya siapapun bisa jadi ustazah karena beligu'anni walau ayah kata Rasulullah kasih tahu orang walaupun satu ayat di ustaz-ustazah tak sekolah gak apa-apa Ali bin Abi Tolib pernah belajar dengan orang Yahudi Abu Bakar orang senior sudah tua pernah belajar dengan Ali bin Abi Tolib jadi saya sering bilang kepada ibu akhir-akhir ini Tengok apa yang dia cakap jangan tengok siapa yang bercakap kalau itu kebaikan walaupun dari orang maksiat kerjakan jangan oh kok aja kayak gitu jangan karena tengok apa yang dia ucapkan jangan tengok apa yang orang yang memberikan ya ada orang misalnya mantan maksiat mantan artis tiba-tiba jadi ustaz dengarkan gak ada masalah walaupun gak sekolah agama dia gak ada masalah siapa yang suruh nutut ilmu dari orang sekolah aja gak ada harus bijaksana harus rendah hati kosongkan gelas belajar dari semua orang karena unzur maqola walatan zur manqola tengok apa yang dia ucapkan jangan tengok siapa yang mau ucapkan nah ini paling penting ini gak ada juga na'udzubillah teman-teman saya yang ngerasa dirinya pinter dia ngomong oh kalau ini aku gak dengar kenapa dia aja kayak gini lah kapan kita mau dapatkan ilmu kalau nengok orangnya karena gak ada manusia yang sempurna saya mendengarkan ilmu dari orang yang gak ngerjain sama sekali loh coba ya misalnya saya lagi futur futur tau gak futur itu lagi males lagi gak bersemangat lagi bosen ya saat-saat kalau kalau lagi mager gitu ya saya kalau udah libur itu futur saya wakanya gak suka saya hari minggu itu gak suka libur itu gak suka karena futur kan itu teman-teman saya teman-teman saya bilang ayo Nel semangat aman ayo kerja padahal dia gak ngerjain juga dia gak sesemangat itu juga hidupnya memble juga tapi saya kerjakan juga apa yang dia bilang gitu lah karena yang dia sampaikan adalah kebenaran ya kita mau ngejar mimpi kita udahlah kejarlah banyak orang yang ingin di posisi kamu ayo kejar penelitiannya kerjakan 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 dia gak ngerjain sama sekali gak dosen aktif sama sekali gitu tapi tetap kita dengarkan walaupun kita tahu dia tidak mengerjakan karena itu adalah kebaikan makanya kosongkan gelas ketika belajar ambil ilmu banyak-banyak dari orang non muslim ambil ilmu dari orang yang tak sekolah ambil ilmu dari orang yang yang sekolah ambil ilmu ya dari orang yang punya akhlak baik ambil ilmu ada orang yang ngomong ke kita tapi dia gak ngamalkan dengerin aja kita lagi nangis kemudian dia semangati kita jangan bilang kau gak rasain apa yang kurasakan jangan gitu jangan banyak protes ya lagi nangis sedih dinasehatin sama teman kau gak tahu aja apa yang kurasakan kau cuma bisa ngomong aja jangan gak akan bisa jadi orang bener kalau kayak gitu kan banyak orang kayak gitu kan jangan sedih ya sabar ya kau sabar-sabar aja kau gak tahu rasanya jadi aku itu orang tidak akan pernah dapat hikmah dengerin terima segala masukan itu terima sedih kau gak tahu kau gak di posisi aku coba kau jadi aku jangan ya oke nah kemudian yang ketiga adalah kita bisa masuk syurga dengan harta kita jadi kalau kita punya harta kita punya harta lalu kemudian kita sedekakan kita infakan kita bisa masuk syurga dengan itu ada ilmu ada ibadah ada harta silahkan masuk dari pintu mana yang kita mau banyak orang yang masuk syurga karena harta contoh Usman bin Afan Khadijah Khadijah tak sholat tak puasa karena belum ada perintah sholat dan puasa waktu Khadijah hidup tapi bisa masuk syurga karena hartanya Ali bin Nabi Talib masuk syurga karena ilmunya Usman bin Afan masuk syurga karena hartanya Abu Bakar masuk syurga karena hartanya wah macam-macam bisa masuk syurga Hasan Al Basri masuk syurga karena ibadahnya Halimat Tusadiyah Halimat Tusadiyah Rabiatul Adawiyah masuk syurga karena ibadahnya Wallahualam kita pengen masuk dari segi yang mana yuk ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah maka harta kalau bisa selama hidup kita berikan kita hibahkan kita sedekahkan cuman banyak orang yang salah harta dia tumpu-tumpu sehingga dia menjelma menjadi warisan nah ini yang akan kita bahas harta yang diwariskan tidak akan bisa menolong kita masuk syurga kecuali anak kecuali anak itu amanah kecuali itu anak amanah harta kita sebagian dia kasih untuk kurban dia wakofkan atas nama kita dia badalkan umroh kita dia badalkan haji kita maka dia akan jadi kesempatan kita untuk beribadah masalahnya kan gak gitu ya ini sebelum saya lanjut nih tadi saya bilang pagi ya penelitian menyebutkan makin tua seseorang makin sayang dengan duit jadi makin dia usia 80 90 dia makin ngirit dengan duitnya ini penelitian teman saya di jurusan ekonomi kerjasama dengan jurusan psikologi dalam bentuk sebuah jurnal ma dia kumpulkan mas banyak-banyak untuk apa dikumpulkan mas nanti kalau ma udah tua ma gak nyusahkan anak kalau sakit rupa-rupanya makin tua sakit dia kali ini mak ke rumah sakit yuk mak enggak emak gak sakit enggak sakit enggak sakit tadi ngumpulkan mas untuk sakit enggak sakit udah makin parah sakitnya yuk mak ke rumah sakit emak kan ada uang bisa jual emas kata tetangga misalnya enggak aman hanya karena takut mengeluarkan uang untuk biaya rumah sakit yang terjadi ujung-ujung yang meninggal harta cuma bisa diwariskan harta yang diwariskan tidak bisa menjadi penolong di syurga yang menjadi penolong di syurga adalah harta yang kita sedekahkan dan kita berikan anak ditinggalkan warisan atau tidak dia tetap harus bekerja anak ditinggalkan warisan atau tidak dia tetap harus bekerja makanya saya sering bilang sama emak saya bapak saya pokoknya banyak sedekah banyak infak banyak wakaf kalau punya rumah jual bangun masjid rumah kontrakan sewa bangun ada 8 pintu 1 pintu jual bangun masjid untuk siapa yang membangun rumah Allah di syurga dunia maka akan dibuatkan untuknya rumah di syurga kalau anak ditinggalkan dia tetap harus bekerja maka banyak jangan tinggalkan banyak-banyak warisan udah ambil untuk emak untuk ibadah masuk syurga paham maksud saya nah yuk kita bahas hibah nah kita mulai yang pertama adalah hibah apa itu hibah hibah adalah seseorang punya harta lalu kemudian harta itu dia berikan kepada orang yang masih hidup dan masih bisa dimanfaatkan saat hidup contoh misalnya katakanlah orang tua meninggalkan ruko 8 pintu 8 pintu gitu ya bukan ruko ya kos-kosan lah 8 pintu gitu ya kos-kosan adalah 8 pintu misalnya maka hibah adalah sesuatu yang diberikan untuk orang lain oke diberikan untuk orang lain atau untuk ahli waris dihibahkan maksudnya tapi bisa dimanfaatkan saat orang itu masih hidup nah misalnya nih saya punya ruko 8 pintu maka saya punya satu anak yang susah anak saya 4 misalnya yang paling susah adalah anak paling kecil misalnya lalu kemudian saya bilang kepada anak paling kecil nak ini 8 pintu ruko satu rukonya makhibahkan untuk kamu nak dan kamu bisa menikmati ruko ini hasilnya semuanya mulai hari ini itu namanya hibah hibah itu adalah yang kita berikan kepada orang lain dan bisa dinikmati saat orang itu masih hidup hibah hanya boleh sepertiga jadi gak boleh mentang-mentang membantu sayang sama kita kita hibahkan semua harta kita untuk dia itu gak bisa hibah maksimal cuma boleh sepertiga dari total harta kita baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk ruko itu hibah nanti kita kasih studi kasus nah nanti diwariskan ini hibah dulu udah paham nah apa bedanya dengan diwasiatkan sebelum diwariskan ini hibah ini hibah tadi hibah adalah saya punya 8 ruko saya bilang ke bu Verina bu Verina kan baik sama saya bu ini 1 ruko untuk ibu ibu pakai ibu manfaatkan nah yang sudah dihibahkan tidak bisa nanti diwariskan itu udah punya bu Verina walaupun gak ada tertulis cuman kalau bisa ya tertulis karena nanti kalau gak tertulis nanti ada saudara kandung lagi waktu saya meninggal pengen protes bisa diambil lagi tertulis karena kita negara hukum kalau di negara hukum bu Verina gak pakai surat nanti ini adik beradik bertiga ini saya mark di satu ini tiga yang tiga ini mau protes nanti balikan nama balikan nama atau tidak itu terserah yang penting ada surat tertulis nanti pakai surat itulah balik nama diurus ke notaris kan istri mengibahkan ke anak mama mengibahkan anak ke anak perempuan anak lain nuntut satu lagi nuntut anak angkat dua-duanya nuntut karena gak ada surat bisa itu jadi warisan atas kertas bisa sih sebenarnya matrai bisa kalau dia udah hukum kita lemah hukum kita lemah kalau lawannya naik banding kalau lawannya gak protes gak apa-apa iya oke hibah hibah saran saya kalau sudah dihibahkan langsung ganti nama atau ada surat dari notaris bahwa itu sudah hibah nah surat itu bisa dimanfaatkan nanti untuk AJB akta jual beli ya kan bahwa itu adalah udah barang hibah dan orang tua kalau sudah menghibahkan haram mengambil lagi ini kadang orang tua udah dihibahkan besok berubah dia berubah moodnya akhirnya gak jadi lagi jahat jahat rupanya ambu ferina ini gak jadi ya gak berlaku karena lemah ya jadi dia aja kali bisa jadi ada dua kemungkinan kenapa hakim gak nerima yang pertama harta yang dihibahkan lebih dari sepertiga gak boleh itu dari total harta yang kedua mungkin lemah gak pakai matres saksinya itu-itu aja makanya bagusnya ke notaris oke nah lain kali kedepannya seperti itu nah hibah adalah segala sesuatu yang saya berikan ini saya yang punya harta ini pura-puranya saya berikan kepada orang lain dan orang lain itu berhak memanfaatkannya walaupun saya masih hidup dan kalau bisa bersurat supaya apa supaya kalau saya meninggal nanti ahli waris saya tidak menuntut harta yang sudah saya berikan kepada orang yang saya hibahkan clear nah hibah ini boleh ke ahli waris boleh ke tetangga boleh ke pembantu kemana aja nah yang kedua ada namanya wasiat eh ya wasiat nah wasiat itu adalah sama wasiat beda dengan keinginan wasiat harus tertulis kalau cuma ngomong doang nanti kalau emak meninggal ini ruko ini buat kau ya nah itu gak kuat wasiat wasiat itu sama maksimal adalah sepertiga ya sepertiga wasiat itu adalah saya mewasiatkan ya saya mewasiatkan tadi ada 8 ruko satu udah dihibahkan ya tapi rupanya di antara 8 ruko itu ada 1 ruko lagi yang saya mewasiatkan untuk anak paling gede saya misalnya saya bilang lah ke anak paling gede hei si tumpul ini ada 1 ruko dekat dengan rumah kau kamu gak kerja tapi mak wasiatkan ini ruko ini buat kamu tapi kau cuma boleh manfaatkan kalau mak udah meninggal ya paham gak jadi hanya boleh si tumpul tadi menggunakan mengambil manfaat dari ruko tadi kalau saya sudah meninggal makanya doa karena cepat meninggal kalau udah diwasiatkan doanya lagi lahin lagi tuh iya kan nah hanya bisa dimanfaatkan saat meninggal dan segala yang diwasiatkan tidak boleh diwariskan udah diwasiatkan udah dihibahkan tidak boleh diwariskan nah beda hibah dengan wasiat kalau hibah itu hanya bisa boleh dimanfaatkan walaupun masih hidup kalau wasiat boleh dimanfaatkan kalau sudah meninggal apakah harus ada surat sebenarnya tidak pada masa Rasulullah juga gak ada surat menyurat cuman persoalannya adalah apa yang dihibahkan dan apa yang diwasiatkan kalau tidak dituliskan dalam surat maka orang bisa menuntut ahli waris bisa menuntut secara hukum de jur dan de facto seperti itu oke sisa berapa ruko saya sisa ruko saya adalah 6 nah yang 6 inilah yang nanti diwariskan nah waris itu boleh ikut bab waris bab faroid atau boleh ikhlas sama ikhlas suka sama suka gak ada masalah yuk kita ambil sebuah contoh misalnya bu Ferina nah uzubillah contoh bu Ferina sakit ya bu Ferina katakan sakit gitu ya sudah tua anak-anak tidak ada yang mau ngurus satu sibuk di Jakarta satu sibuk di Bandung satunya lagi pergi ke Malaysia pokoknya merantau lah emaknya sakit gak ada yang mau lihat bu Ferina sakit gak ada yang mau lihat tau-tau bu Ferina ini dirawat lah sama pembantunya yang sayang kali sama dia katakanlah pembantunya Kak Leni ini contoh contoh bestoy contoh bestoy ya katakanlah dirawat terus sama Kak Leni gitu ya nah rupanya Kak Leni seorang gak cukup ya Kak Leni seorang gak cukup akhirnya bu Ferina pun dirawat juga dengan ibu izin namanya siapa bu 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 Haji Rayati bu Haji Rayati ya bu Rayati ya dirawat lah sama bu Rayati lalu kemudian setelah gede setelah semakin tua bu Ferina bilang Kak Leni dengan bu Rayati lah yang sayang sama aku kayak gitu kan tadi ada ruko 8 aja ya pura-puranya gitu ya 8 aja ruko yaudahlah kata-kata saya kayak gitu kan Kak Leni Kak Leni Kak Leni ambil aja lah satu ruko Kak Leni ya untuk kakak untuk hari-hari kakak karena aku gak mungkin lah gaji kakak udah seberapa banyak gitu pokoknya satu ruko tuh untuk kakak lah urus aja aku nanti hasil ruko tuh semua untuk kakak ya 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 tahunan uang tahunannya untuk kakak lah uang tahunnya untuk kakak semua udah untuk kakak gitu ya dimana rukonya tuh ada di gang amal katanya tuh terbuka tuh kan gang amal ya udah lah beko sakinya rawat deh nah akhirnya adalah maka Kak Leni sudah mendapatkan hibah akhirnya Kak Leni minta surat lah kan surat datanglah notaris ke rumah catat-catat blablabla dah dapatlah ruko itu atas nama Kak Leni ada dua surat surat hibah dan surat AJB pindahan nama ya kan rupanya Bu Rohayati kayak gitu juga Bu Rohayati iya ibu ini kan baik nih sama aku ya ibu ambillah satu ruko samping Bu Leni biar nanti kalau udah tua kalian damai aja lah berdua ya nah akhirnya tanda tangan terjadilah dua hibah sisa ruko gimana ada berapa tadi sisa ruko ha tinggal enam ya tinggal tinggal enam dong tinggal enam dong ya tinggal lima rupa-rupanya ada anaknya satu paling kecil anak Bu Ferinani walaupun gak perhatian tapi susah hidupnya ya akhirnya dia bilang lah sama anaknya nak mamak masih butuh karena mamak sakit nih nak mamak butuh enam ruko nih biar rumah sakit nak tapi nanti kalau mak meninggal ruko yang di jalan Uka tuh punya kamu ya nak kalau mak meninggal jadilah satu ruko lagi diwasiat diwasiatkan sisa berapa ruko ada lima ruko anaknya tadi tiga ya kan rupanya udah meninggallah Bu Ferinani datanglah anak dua ya kan datanglah anak yang tiga tadi tiga tadi dari Bandung Jakarta semua datanglah ke Pekanbaru dan kemudian mengurus datanglah dia ke Ruko A enggak ini bukan punya Bu Ferina lagi ini punya Kak Leni datang ke Ruko B enggak ini bukan punya ini punya Bu Urhayati kayak gitu udah mau diwariskan ke anak yang ini Ruko yang di jalan Uka enggak itu udah untuk aku terjadilah ribut maka biasanya ada tiga dua anak lagi dia ribut dia akan kan dua anaknya ribut yang satu udah dapat wasiat ya maka tiga-tiganya ribut karena yang dapat wasiat ini berhak gak mendapatkan warisan dapat dong maka tiga lah ribut mereka biasanya pergi ke pengadilan nah di pengadilan itu akan dihukumi namanya hak waris ingat yang sudah dihibahkan dan diwasiatkan tidak bisa diwariskan kalau Kak Leni dan berdua punya surat maka aman kalau enggak punya surat maka bisa diambil lagi oleh alih warisnya tapi bisa diambil lagi nah atau kalau Bu Ferina ini yang salah dia enggak suka dengan anak-anaknya yang nakal dia dia hibahkan semuanya kemudian dia wasiatkan semua hartanya nanti di pengadilan tetap akan diminta lagi karena yang boleh dihibahkan dan diwasiatkan cuma sepertiga dari harta warisan tetap harus dibagi pengadilan yang memutuskan kalau dia pergi ke pengadilan tapi kalau dia cukup dengan yang lima ruko lagi untuk dia nikmati maka dia aman nah itulah hibah wasiat dan warisan ah ya hibah wasiat dan warisan maka kalau nanti tiga anak menuntut itu semuanya Kak Leni dan Borohati udah ada suratnya maka tidak bisa diwariskan hanya bisa diwariskan sisa dari harta saja susah ngerti ngerti nah sekarang banyak orang tua orang tua yang tidak mau anak ribut ya sehingga katakan saya yang punya harta lalu kemudian saya menuliskan saya membuatlah tulisan semacam tulisan kayak gitu kan bahwa saya ini ada anak empat saya ada empat ruko ruko A Kak Fitri yang di A yang di jalan ini ibu jalan ini berapa satu aja dulu Kak slow lah Kak iya slow lah pulak-pulaknya saya punya empat pintu ya pintunya aja ya maka hari Sabtu eh hari Sabtu hari Sabtu oke dapet kakak kakak ruko A ruko B ruko C ruko D saya tulislah wasiatnya saya tulis wasiatnya adalah ruko A ruko B ruko C untuk B semuanya ya nanti seketika saya meninggal ini anak dua laki-laki bilang gak mau aku aku ini adalah anak laki-laki aku dapat dua aku tidak akan bisa karena wasiat di atas segala-galanya dah nah oh iyalah wasiat kan kesadaran dia saat dia hidup ya wasiat kesadaran dia saat dia hidup gitu yang mana tapi kalau gak ada surat gimana wasiat cuma ngomongan kan tadi saya bilang tapi kan harus tulis tadi kalau gak ada kalau gak ada itu keinginan namanya itu nyanyi yang tidak dihibahkan dan tidak diwasiatkan maka dia akan menjadi warisan udah dihibahkan udah ada surat ada saksi surat tuh pasti ada saksi tidak ada mungkin tidak ada mungkin surat gak ada saksi mana sah dia gimana anak lapan anak lapan orang bapak tuh masih hidup ini bagian kalian lapan orang bagi sama rata ada anaknya salah satu tinggal makanya kalau seandainya tadi bapaknya bilang kalian bagi rata rata aja lah cuma di mulut aman tapi seandainya pada suatu ketika anak laki-lakinya itu protes dan dia mengajukan pembagian warisan melalui hakim maka tetap perkataan bapak tidak akan bernilai karena kalau dihakim tetap berdasarkan menurut agama islam maka kalau si bapaknya ngomong kalian bagi rata aja lah harus tertulis iya iya sekarang ini macam-macam ya kadang-kadang pengacara masuk adalah kau tuntut bagianmu dua ya nanti bayarnya belakangan aja kalau udah cair untuk kau laki-laki dua aku 20% iya ini minta maaf ya minta maaf udah sekarang hati-hati ya jadi kadang orang ketiga ya suaminya ikhlas suaminya istilah perceraian juga seperti itu ya kan istri suaminya ikhlas suami aku tuh baik gak akan nuntut gono gini gak akan nuntut gak akan nuntut udahlah aku ceraikan aja lah masuk pengacara gak usah bayar di awal ya pokoknya nampak nanti harta perempuan itu 50-50 aku 10% jadilah maaf pak kita oke paham ya bisa ya harus pakai surat ya kalau dua bagian laki-laki kalau bapak masih hidup ya sekarang harus jelas harus di notaris jangan ditulis begitu aja waktu ada maris 10.000 harta tidak tidak ada saudara jadi seperti itu ya paham ibu-ibu oke nah paham ya jadi kalau bisa ditulis ya tulis notaris kan gak berapa gak akan bisa kalau udah balik nama mau dia nuntut sampai akhir zaman gak bisa nah cuman juga hati-hati ada kasus makanya ibu sebagai orang tua harus bijaksana bilang sama anaknya eh kalau mak meninggal nanti ya kalau mak meninggal nanti nak kalian baik-baik ya kenapa karena anak rawan untuk berantuan itu rawan ada kasus orang tua dirawat oleh anak A misalnya bu Ferina dirawat oleh Kak Leni maka karena bu nak uzubillah bu Ferina ini udah sakit terbaring maka bu Ferina menitipkan surat rumah ke Kak Leni anak 4 nih udahlah nak nanti kalau ada apa-apa ini surat rumah ya kata Kak Leni kata dia sama Kak Leni ya lalu kemudian surat rumah itu berada di tangan Kak Leni oke nah setelah bu Ferina meninggal bu Kak Leni ini orang kaya dia maunya rumah itu gak dijual dia maunya rumah itu dibiarkan jadi investasi sampai 10 tahun lagi karena dia Kak Leni tidak mau rumah itu dijual karena Kak Leni ini orang kaya cara berpikirnya futuristik jangan dipakai uang rumah untuk kebutuhan rupanya nah uzubillah tiga anak lagi miskin dia pengen jual dia butuh uang itu ya dia butuh uang entah membuka usaha entah untuk mau buka apa gitu ya dia butuh uang itu tapi suratnya sama Kak Leni itu akan sulit untuk di lakukan penjualan karena suratnya itu sama sama Kak Leni ya bahkan hati-hati ini ada surat ini ada empat anak yang butuh yang butuh uang untuk modal usaha karena orang orangnya sudah meninggal hidupnya susah suratnya ada Kak Leni gak mau tanda tangan itu kalau salah satu tidak mau tanda tangan untuk jual tidak akan jual bahkan ada yang nakal dibuatnya surat mati Kak Leni dibuatnya surat kematian kalau Kak Leni udah mati ya tapi kalau ketahuan Kak Leni naik banding tiga ini bisa masuk penjara itu pidana pemalsuan data jadi hati-hati udahlah banyak sabar aja yang terjadi adalah saya mau sampaikan kepada kita semua warisan beda dengan sedekah hibah bahwa orang yang makan warisan banyak itu bukan hak dia maka hidupnya gak akan berkah saya sudah banyak mendapatkan banyak sekali informasi wah dia anak paling kecil makan warisan banyak waktu dia makin kaya anaknya gak ada yang jadi orang anaknya semua susah karena kehidupan jadi tidak berkah silahkan kalau disana boleh gak warisan ini warisan diwasiatkan jadi sebelum dia menunggu orang itu sudah kenal hari dia buat warisan ini dia akan dibagi sama rata bisa bisa itu hak itu hak itu namanya wasiat hak yang punya harta dia mau bagi anak ini lebih besar karena dia susah hidupnya janda anak delapan misalnya kalau ini kaya dia mau bagi sedikit saja itu hak selagi masih hidup tapi segala yang tidak dihibahkan dan tidak diwasiatkan semua adalah warisan kalau mereka aman aman mereka akan dibagi rata kalau mereka tak aman ya maka mereka akan menuntut ke pengadilan tapi kalau seandainya mereka ikhlas laki-laki satu perempuan satu aman tidak bisa dimulut saja tidak bisa dimulut saja siapa yang merawat saya dialah yang akan mendapatkan warisan kalau dimulut saja tidak bisa itulah keinginan dia kebetulan yang lain ikhlas kalau yang lain tidak ikhlas bukan ikhlas ikhlas maksudnya dia tidak menuntut coba dia menuntut pengadilan mana bisa mana bisa saran saya lebih baik dituntut tapi tetap teguran daripada tak dituntut tapi tak teguran iya 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 belum lagi ketidakberkahan itu jangka panjang tidak tidak bisa Kak Fitri mengambil semua warisan walaupun saya tekan-tekan dada Kak Fitri mengambil semua warisan tidak bisa ditengok sekarang tengok nanti saat Kak Fitri sudah gede anaknya semua pada pengangguran tidak jelas suaminya akhirnya bangkrut dia bangkrut rumah yang tadinya gede itu jadi rumah tua tidak keurus lagi rumah dibuat gede-gede misalnya kayak gitu ya pas udah tua gak kururus banyak ruangan kosong cember rumah hantu hidup gak berkah gak tenang pokoknya na'udzubillah sudah ambil saja yang menjadi hak bagi kita bila perlu gak usah diambil biar hidup kita lebih berkah oke tadi saya mau sampaikan apa ya sebelum ini ya silahkan bu orang Minang perempuan orang batak laki-laki kayak mana ini sebenarnya kalau mereka damai mau yang mana terserah ya tapi kalau gak damai kembali ke islam bukan ke batak atau ke Minang kembali ke Minang susah Minang ini banyak banyak salah minang ini luar biasa aneh tapi cemana lagi saya orang Minang untung merantau saya ke kota bahkan baru orang tua saya kalau enggak lah payah nih urusannya coba ya Minang itu banyak adat basandir syara syara basandir kitabullah katanya orang Minang itu sangat islami tapi banyak yang salah perempuan dapat dua warisan laki-laki dapat satu kan iya kan terus apa lagi di adat Minang bahwa mertua tinggal laki-laki tinggal di rumah perempuan dengan mertua itu balik itu harusnya suami yang bawa istri ke rumahnya kan suami bawa istri ke rumahnya tinggallah dengan mertua istri eh mertua dari suami kalau Minang lain suami dibawa ke rumah tak apa-apa aja iya kan suami yang dibawa ke rumah iya adatnya kayak gitu suami yang dibawanya ke rumah apalagi yang ketiga bahwa di orang Minang itu yang menentukan wali adalah paman udah mau ijab kabul nih ku nikahkan pulan bin si tompul no nggak jadi itu nggak cukup syarat nih mama jangan dibantah nih mama nih mama itu ate pada malaikat jibrilai kenapa Indomark minimarket nggak ada di sana sulit itu di Ngarai Siano dikat Bukit Tinggi itu itu mau dibuat kayak Genting Island tuh ya antara satu Ngarai dengan Bukit Lain di Bukit Tinggi itu mau dibuat kayak Malaysia itu Bukit Tinggi itu bakal maju itu kan dibuat kayak Genting kayak apa ya Genting Island gitu itu sudah ditanda tangan nih bayangkan gubernur setuju bupati setuju wali kota setuju orang Bukit Tinggi orang Agam udah setuju kan diantara Ngarai tuh tapi di jalan-jalan Ngarai 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 itu ada ini mama nggak setuju dia cuma tulis pakai kertas pena tulisan jeleknya luar biasa nggak jadi itu dibangun dia tak suka dia tulislah pakai tulisan yang zaman dahulu tuh saya tengok tuh manuskripnya jejangan pake huruf D itu kalah gubernur besti kalah 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 makanya Bukit Tinggi itu akhirnya jadi seperti mirip-mirip kayak gitu kayak gitu aja jalan setapak dari zaman saya bayi oa-oa sampai sekarang masih setapak juga lagi tapi kelebihannya adalah dia jadi tetap asri dia tetap bagus dia mempertahankan budayanya ya natural oke nah kayak gitu lah iya kita biar orang disini buang duit ke sana kayak gitu ya nah itu jadi itulah definisi of Minang yaudahlah kayak mana lagi itu kan takdir mubram yaudah hidup Minang yuk silahkan jadi ikuti ikuti yang ikuti yang mereka sepakati aja terserah mau yang mana yang penting saling ikhlas kalau nggak saling ikhlas udah pasti kalau ke pengadilan agama satu oke sama-sama sebutnya lah daerah alamatnya nomor berapa semua anak semua anak kebagian ruko yang lain di kubang orang tuanya tuh setuju sama anak ini tapi hak anaknya hak orang tuanya mau ngasih ke siapa itu kan duit ya tapi yang gak ada urusan setuju atau enggak kan gak perlu rito emangnya mau ngasih orang harus rito orang lain ya gak apa-apa saya mau ngasih Kak Fitri Ruko Bu Verina anak saya emangnya untuk ngasih Kak Fitri harus keritoan Kak Verina kan tidak selagi tidak lebih dari sepertiga kalau lebih dari sepertiga harus ikut keritoan Bu Verina oke katanya karena beda nilainya ya tapi udah ada surat udah ganti nama belum ada surat yaudah ngomong surat ganti nama tangkap bungkus yaudah yaudah nanti bakal nanti baru pakai tanah itu mau kami wangkapkan karena apa karena masih merah juga sepulat orang dua kami dua-duanya karena tanah itu di dalam tanah oke lah nanti kita tunjukkan ini aku kurut-kurut pulau tanah tadi 25 kali 40 itu banyak saya lain saya sendiri lagi-lagi tapi kakak saya yang dua-duanya juga dapat banyak bagiannya waktu kalanya sendiri dibuatnya lah surat ribah atau sudah lima bulan bernyala saya panggak kakak ibu kumur ibu 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 masalah masalahnya saya orang tua yang memperken anak-anaknya enggak tapi kan orang tuanya sesuatu hidup orang tuanya iya orang tuanya kan waktu hidup udah bilang itu mau diwakufkan siapa yang memakufkan itu kan teknis Arta yang sudah diwakufkan dihibahkan masa iya kita udah wakufkan terus dijadikan warisan mana bisa sudah diwakufkan hari waris diambil berapa ketidak berkahannya ya tidak berkah sekali oke terakhir udah jam 11 segala yang sudah diwakufkan tidak bisa diwariskan oke silahkan dan tahun sudah diwakufkan saya penduduk ke rumah dikutulah anak yatim yang cacat yang penduduk tadi sudah satu tahun abangnya tinggal di sana sekarang adiknya cacat tiba-tiba sana jadi empat orang dalam rumahnya dia tinggal di situ jadi rumah itu bersama saya saya cuma saya bilang sama anak saya ini rumah kita ini dia mahu tinggal disini dia tenang pelihara anak yatim dan juga yatim apakah saya ini nanti namanya memberikan tiba atau apa saya tidak perlu jelaskan ada orang tinggal di rumah itu saya punya rumah lalu rumah itu diisilah anak yatim di dalam rumah itu adalah anak cacat kakak saya tinggal di situ itu kan rumah saya lalu saya bilang kalau saya meninggal apa bilangnya kalau saya meninggal ini tetap itu udah hibah kan udah tinggal dia disitu kan itu udah hibah itu namanya hibah perlu saya buat ibu ibu punya anak punya anak kalau ibu punya anak buat surat atas nama dia kalau itu udah ibu hibahkan ke dia karena kalau enggak nanti pas ibu meninggal anak ibu bisa nuntut itu bisa bubar anak yatim semua keluar dari rumah itu semua hati-hati ya kalau enggak dihibahkan pakai mobil untuk orang tua pun bisa ditarik hati semua tertulis it's Indonesia Raya balik nama enggak balik nama bisa surat hibah bisa tapi pakai notaris ya palingan cuma bayar 500 ribu 600 ribu tapi aman sudah kita wakufnya betul-betul selesai ikhlas udah ya gitu nah setelah kita dapat warisan maka semuanya itu menjadi milik kita boleh kita wakufkan lagi boleh kita sedekahkan lagi boleh kita berikan lagi boleh kita jadikan amal lagi dan ingat sebagai penutup harta waris tidak boleh lama-lama ditumpuk karena itu mubadzir jadi punya empat anak anak semua kaya-kaya udahlah biar aja lah rumah orang tua kita jadi rumah tua aja kita kan enggak butuh duitnya kita udah kaya biar aja jadi kenang-kenangan enggak bisa jual bangun masjid untuk orang tua jual bisa badal haji untuk orang tua jual bisa badal umrah untuk orang tua jangan mubadzir semuanya harus bekerja harta harus bekerja untuk dunia dan akhirat kita ya jadi jangan mentang-mentang kita mapan terus kita bilang gak usah lah biar aja lah jangan bangun masjid bangun apa untuk kita semuanya oke mohon maaf lahir dan batin assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kurang lama ya tapi kan jam sebelas katanya apa udah saya lanjut nanti pak ya gimana nih ibu ketua kak yuli tolonglah kita sangsi nih cepat kali ya doa dulu doa dulu bu ferina yuk doa dulu bu fitri ala aziniah al fatiha amin ya Allah amin ya rahman amin amin ya mujibah saylin Allahumma salih ala muhammad wa'ala li muhammad Allahumma ina nas'aluka ridha kawal jannah na'uz bika min sakhati kawal nar Allahumma ina nas'aluka selamat tanfi dinina afiat tanfi jasadina ziyad tanfi ilmina barokatan firiz kina taubatan kablal maus rahmat indal maus maus